Halo teman-teman selamat sore berjumpa kembali di channel Ian Iwan nah kali ini kita akan bahas tentang cara pengikatan Wallet wax di aplikasi Satoshi ya kebetulan di sini tadi saya sudah mengikatkan namun namunnya ada namunnya nah namunnya seperti apa nanti kita lihat teman-teman ya oke di sini teman-teman ya saya mengingatkan dari Wallet dari Satoshi di aplikasi Satoshi untuk waxnya dan kebetulan juga ada informasi satu jam yang lalu teman-teman kita baca saja dulu sebelum saya tutorial kan bagaimana cara untuk mengikatkan namun namun dan sini pengiriman dompet untuk wax penarikan dimulai pastikan untuk mengirimkan alamat dompet Anda dan melengkapi pengelolaan wajah dalam aplikasi Satoshi untuk mengamankan wax eyedrop Anda batas waktu 27 April oke kita langsung saja untuk tutorialnya seperti berikut ini oke teman-teman di sini tadi saya membuka aplikasi dari Satoshi tentunya Satoshi yang terbaru namun namun ya dan di sini sudah ada keterangan seperti ini teman-teman wallet Wallet submission for wax withdrawal nah inilah namun ya jadi kita memasukkan dari alamat walet kita dan disini kalian bisa lihat untuk project dari OpenX sudah tidak ada lagi di project teman-teman karena sini sudah 100% teman-teman ya dan sini kita lihat langsung di dalam ininya dari saya coba klik di dalam Wallet submission wawal ini saya klik itu dan sini terlihat ada tampilan teman-teman seperti ini ada tulisan deadline 27 April oke selanjutnya saya kembali dan disini saya klik pada bagian sini teman-teman nah disini saya klik pada bagian dompet yang ada di sini oke dan setelah itu muncullah tampilan seperti ini nah disini terlihat ada awake saya klik pada bagian awake ini oke disini saya mungkin menurunkan secara singkat saja teman-teman dan ada mungkin hanya sedetik kendala teman-teman ya apakah nanti ini akan jadi apa tidak teman-teman ya untuk pengikatannya kalau memang belum kita coba ulang besok sampai terakhir tanggal 27.05 nah disini teman-teman ya ada awake nah disini kalian klik disini dan setelah itu muncullah tampilan seperti ini dimana sudah menyala ya sudah menyala dari alamat penarikan kita oke dan selanjutnya ya selanjutnya disini teman-teman bisa lihat awake saldo tersedia terbeku nah saya menyangka disini teman-teman ya kita coba disini klik alamat penarikan queen yang diikat dan setelah itu ya setelah alamat penarikan queen yang diikat saya klik itu dan muncullah tampilan seperti ini nah disini intinya sebelum kalian mengklik alamat penarikan queen yang diikat kalian lari dulu ke aplikasi awake kalian nah disini kalian tinggal copy saja pada bagian sini nah ini kan ada di bagian ini teman-teman ada di bagian aset kalian cari bagian aset kalian kalian buka aplikasi awake kalian atau metamask yang kalian pakai untuk pokoknya pengingetan walet teman-teman ya intinya kalau saya buka dari awake saya ambil alamatnya disini oke sebelum itu saya ubah dulu untuk ini namanya long test net saya ubah dulu ke jaringan kormenet nah kormenet setelah itu teman-teman tinggal ambil alamatnya kembali disini atau kalian bisa ambil dari token awake disini bebas ya kalau saya langsung saja dari sini ini sudah jaringannya kormenet karena awake itu ada di jaringan kormenet kita klik pada bagian sini yang ada kode batang sini dan muncullah adalah tampilan seperti ini nah disini saya mengkopi alamat yang sebelah sini namanya kalian tinggalkan sini ada seperti tanda salin ya tanda salin kalian klik copy pada bagian sini dan intinya disini hati-hati dunia intinya hati-hati untuk memasukkan umum ya dan intinya disini please be aware kalian ya please be aware following when using your blockchain wallet address jadi hati-hati untuk menggunakan warga adresmu jadi kalian tinggal klik copy pada bagian sini dan selainnya kalau sudah di copy ada tampilan seperti ini namanya copy address copy to clipboard dan setelah itu teman-teman tinggal kembali ke bagian aplikasi institusi kalian tinggal klik alamat penarikan queen yang diikat setelah itu muncullah seperti ini awake mengikat alamat penarikan kalian tinggal klik pada bagian alamat penarikan disini namanya tinggal klik alamat penarikan disini dan setelah itu masukkan kata sandi aset nah setelah itu kalian klik awake mengikat alamat penarikan nah untuk sandi aset ini jika kalian belum membuatnya nanti akan ada petunjuk untuk membuat fun transaction itulah sandi dana sandi dana yang mungkin kalian gunakan bedakan dengan sadi login oke dan disini alamat penarikan sandi aset dan awake mengikat alamat penarikan sekarang kalian tinggal tempelkan alamat penarikan yang kalian copy tadi disini dan misalnya muncullah seperti ini setelah itu kalian tempelkan disini setelah itu klik masukkan sandi aset disini teman-teman ya dan setelah itu klik awake mengikat alamat penarikan nah muncullah tampilan seperti ini nah disini saya memasukkan sandi aset dan klik awake mengikat alamat penarikan nah setelah itu muncullah tampilan seperti ini awake mengikat alamat penarikan nah disini alamat penarikan kita kalian disini dan klik confirm setelah klik confirm disini ada tulisan seperti ini jika anda tidak memiliki email silahkan periksa apakah email tersebut ada di tempat sampah atau spam nah jadi kalian ada Gmail kalian yang kalian dikaitkan bisa aplikasi satu-satu kalian cek emailnya tersebut jadi usahakan Gmailnya tersebut kalian cek di inbox atau di tempat sampah atau spam misalnya seperti ini ya kalian masukkan kode dan setelah itu klik konfirmasi nah disini teman-teman bisa lihat ada masuk langsung ya dari satoshi dan saya masukkan email ini ini ada di kotak masuk ya 0 2 2 1 1 4 saya masukkan sebelah sini nah jika belum ada terkirim di email kalian klik kirim ulang jika sudah ada tinggal masukkan dan klik confirm ya setelah klik confirm muncullah tampilan untuk verifikasi ya disini ada tulisan ini verifikasi muka ya walaupun kita sebelumnya sudah melakukan verifikasi muka di saat melakukan withdraw core mining dan disini dibutuhkan kembali untuk verifikasi muka dan isi keterangan seperti ini memang ya peringatan harus orang yang sama dengan verifikasi pertama jika tidak maka tidak dapat lulus verifikasi nah saya lakukan verifikasi dan muncullah tampilan seperti ini memang ya terlalu banyak pengguna ya terlalu banyak pengguna verifikasi saat ini silahkan dan coba lagi nanti dan akhirnya saya klik tutup dan mulai lagi saya coba ulang terus menurutnya berapa kali klik tutup klik mulai verifikasi klik tutup klik mulai verifikasi dan sampai akhirnya seperti ini izinkan saat selesai melakukan dan mengolah panggilan telepon klik izinkan saja dan sini saya setelah izinkan disini setelah izinkan disini ada tulisan pokoknya kita mengikuti verifikasi muka ya kita disuruh mengangguk kita suruh geleng dan kepala apa buka mulut seperti ini teman-teman setelah saya klik izinkan ini setelah itu kita ada wajahnya teman-teman ada wajah kita yang terpampang di kamera nah seperti ini teman-teman nah setelah itu muncullah tampilan seperti ini kembali dan akhirnya saya masukkan alamatnya kembali pokoknya alamatnya disini ada dan ada sandi asetnya klik awake mengikat alamat penarikan dan setelah itu tampilannya seperti ini seperti ini teman-teman ya ada kompon masih kembali dan tampilannya setelah itu awake ikat alamat penarikan dengan sukses teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman ya tetapi ada tetapinya teman-teman ya apakah setelah saya mengulang kembali mengulang kembali sadopsi teman-teman ya mengulang kembali sadopsi dan saya apa namanya saya mengulang kembali untuk mengisi alamat penarikan ternyata disini tidak terikat ya alamat penarikan yang kita buat itu tidak terikat nah ini pertanyaannya kenapa tidak terikat disini teman-teman ya apakah karena ini bahasa Indonesia ya coba nanti saya coba dengan bahasa Inggris apakah bisa ya nah disini untuk sementara saya menggunakan bahasa Indonesia itu tidak bisa disini teman-teman ya untuk penarikan tidak tersimpan disini apakah pengaruh bahasa ataukah memang saat ini memang lagi crowded kalau memang lagi crowded kita coba besok ya besok lagi dan besok lagi sampai terakhir tanggal 27 sampai teman-teman bisa menempelkan alamat penarikan disini teman-teman ya kalau dulu core mining itu tertera setelah kita sukses untuk menggunakan alamat penarikan disini tertera nah misalnya kalau belum disini terikat intinya nempel alamat kita walaupun kita ulang kembali seharusnya nempel disini teman-teman ya dan kalau belum kita terus ulang itu saran saya sih teman-teman ya tetapi untuk tutorial caranya seperti tadi teman-teman ya oke teman-teman itu saja sepintas untuk nanti apabila saya berhasil saya akan buat videonya kembali teman-teman ya tentang pengetahuan walet yang memang sudah nempel tapi saat ini untuk tutorial sepintas memang seperti ini caranya ya itu saja semoga kalian bermanfaat untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tinggalkan komentar di box komen oke jika terjadi kendala yang sama silahkan komentar saja semoga bermanfaat, salam sharing bye-bye selamat menikmati